Film ini menceritakan kisah seorang pria bernama Jimmy Livingstone yang sejak lahir harus tinggal di dalam ruangan khusus yang tertup rapat karena memiliki imun tubuh yang lemah. Ketika berumur 4 tahun, ibunya memutuskan untuk membawa dia pulang dan merawatnya di rumah. Mereka tinggal di rumah besar yang didesain khusus untuk Jimmy. Kamar tidurnya adalah sebuah balom plastik berukuran besar yang dilengkapi sarung tangan raksasa supaya ibunya dan Jimmy bisa melakukan aktivitas. Seisi rumah juga dilengkapi dengan pipa plastik supaya Jimmy bisa berkeliaran dengan bebas. Ibu Jimmy adalah ibu yang sangat overprotektif dan tidak mengizinkan dia bergaul dengan anak lainnya karena dianggap membawa bakteri berbahaya. Ketika beranjak umur 16 tahun, Jimmy tidak sengaja melihat Chloe, gadis cantik yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Dan sejak saat itu, Jimmy jadi rajin membersihkan jendela kamarnya cuma untuk melihat Chloe dari kejauhan. Suatu ketika Chloe penasaran dan masuk ke rumah Jimmy diam-diam melihat Chloe di depannya, Jimmy jadi salah tingkah dan tidak fokus. Sayangnya pertemuan mereka di hari itu sangat singkat karena ibu Jimmy tiba-tiba datang. Melihat hal itu, tentu ibunya marah dan melarang untuk menemui Chloe lagi karena dianggap bukan wanita baik-baik. Namun keesokan harinya, Chloe diam-diam datang lagi ke rumah Jimmy dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Di suatu malam, Chloe menyelinap masuk ke kamar Jimmy dalam kondisi mabuk. Hari itu adalah hari ulang tahunnya dan dia berniat merayakannya bersama Jimmy. Chloe berkata, kalau dia ingin kado sebuah ciuman dari Jimmy, namun apa daya mereka berdua terpisah oleh balon plastik. Momen itu adalah momen istimewa Jimmy untuk pertama kalinya dia merasakan nikmatnya jatuh cinta. Tapi Jimmy takut untuk mengutarakan isi hatinya karena gak tahu harus gimana. Dia merasa cemburu pas tahu kalau Chloe ternyata berpacaran sama teman sekolahnya yang bernama Mark. Jimmy hanya bisa melihat mereka dari jendela kamarnya. Dalam hati dia gak rela dan berpikir, andai saja dia tidak terjebak di dalam balon plastik ini, mungkin dialah yang menjadi pacar Chloe. Hingga suatu ketika Chloe kembali datang untuk menemui Jimmy. Namun kali ini dia membawa kabar mendadak yang membuat hati Jimmy hancur berantakan. Dia berkata kalau beberapa hari lagi dia akan menikah dengan Mark yang resepsinya akan berlangsung di air terjun Niagara. Mendengar kabar buruk itu, Jimmy kemudian mengusir Chloe keluar dan menyuruhnya agar tidak menemui dia lagi. Sebelum pergi, Chloe meninggalkan sebuah kotak hadiah untuk Jimmy. Dan keesokan harinya, setelah dibuka ternyata berisi sebuah bola kaca dengan miniatur mereka berdua di dalamnya yang bertuliskan I love you. Jimmy menyesal karena mengusir Chloe kemarin dan dia lebih menyesal lagi karena tidak mengutarakan isi hati yang sesungguhnya kepada gadis yang dia cintai. Akhirnya dengan tekad dan niat yang bulat, Jimmy berencana untuk pergi menemui Chloe. Tapi dia hanya punya waktu tiga hari lagi sebelum Chloe menikah. Dia berhasil mendesain sebuah bola plastik portable yang bisa dipakai untuk traveling keluar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Jimmy bisa berjalan-jalan keluar walaupun harus berada di dalam balon. Dia berlari secepat-cepatnya dan menikmati bagaimana rasanya jatuh bangun di jalanan aspal. Pada awalnya dia ingin naik pis tapi karena harga tiketnya mahal dan dia cuma bawa uang receh, mau tak mau Jimmy melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Namun, karena dia gak memperhatikan jalan, akhirnya Jimmy ketabrak pis dan untungnya balon udaranya menyelamatkan dia. Sekelompok anak muda turun dari bis itu untuk memastikan bahwa Jimmy tidak apa-apa. Kemudian dia bertanya, apakah dia bisa menumpang di bis itu sampai ke air terjun Niagara? Dengan senang hati, para pemuda itu membawa Jimmy masuk ke dalam. Di dalam bis mereka semua bernyanyi dengan ceria dan Jimmy tidak menaruh rasa curiga sedikitpun. Kemudian para pemuda itu berkenalan dengan Jimmy, mereka ini ceritanya sedang dalam perjalanan untuk acara perkumpulan di tengah padang gurun. Mereka adalah sekelompok pemuda yang sengaja meninggalkan harta benda miliknya dan memilih untuk mendalami ilmu keabadian dan berguru kepada seorang pria bernama Gil. Mendengar cerita itu, dengan polosnya Jimmy berkata kalau mereka ini adalah sekelompok penganut sekte sesat. Karena sakit hati mendengar perkataan Jimmy, para pemuda itu secepat mungkin mengusirnya dari bis dan meninggalkannya di tengah padang gurun. Sementara itu, ibu dan ayah Jimmy panik setelah mengetahui anak kesayangannya menghilang. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Jimmy sendiri dan sempat mampir ke loket bis dekat rumah mereka. Petugas loket itu bilang kalau Jimmy dibawa sekelompok anak muda dan mereka ini menuju jalan raya ke arah Las Vegas. Setelah beberapa jam berjalan, Jimmy tak sengaja bertemu dengan seorang anggota geng bernama Slim yang ban motornya bocor di tengah jalan. Jimmy menawarkan bantuannya untuk menambal ban tersebut. Kebetulan dia mempunyai alat-alat yang dibutuhkan. Slim mungkin memiliki tampang yang seram, tapi sebenarnya dia juga orangnya baik hati. Dia mendengar cuhatan Jimmy. Kalau beberapa saat yang lalu, dia ditinggalkan begitu saja sama sekelompok pemuda di tengah padang gurun. Slim bertanya, Jimmy ini niatnya mau pergi kemana dan untuk apa? Jimmy kemudian bercerita dengan jujur kalau dia berniat untuk menemui pujaan hatinya yang mau dinikahi orang lain. Setelah mendengar cerita Jimmy, Slim kemudian teringat masa lalunya. Dia kemudian menunjukkan sebuah tato di perutnya yang bertuliskan Wildfire, yang itu adalah nama panggilan cewek pujaan hatinya. Ternyata Slim juga pernah mengalami nasib serupa dengan Jimmy, yaitu cewek yang ditaksirnya meninggalkan dia untuk menikah dengan orang lain. Di lain tempat, kelompok pemuda sekte sesat melakukan pertemuan di tengah padang gurun. Pemimpin mereka Gil, menunjukkan sebuah pahatan batu zaman purba, kemudian berkata kalau sang juru selamat terjebak di dalam sebuah bola. Mereka harus menemukan dia dan membebaskannya dari bola itu. Kalau tidak, maka dunia akan kiamat. Otomatis kelompok pemuda tersebut panik, karena beberapa saat lalu, mereka sempat ketemu dengan sosok yang dimaksud Gil. Sementara itu, Slim dan Jimmy menjadi teman baik. Mereka berdua akhirnya berboncengan dan menuju air terjun Niagara secepatnya. Ketika melewati Las Vegas, Slim kemudian berencana untuk mampir dan berjudi supaya bisa memenangkan uang untuk biaya bensin. Karena ada urusan, kemudian Slim meninggalkan Jimmy beberapa saat. Nampaknya keberuntungan ada di tangan Jimmy, hanya dengan satu koin terakhir miliknya. Dia bisa memenangkan door prize di kasino itu, yaitu sebuah skuter bermesin. Karena dikejar waktu, Jimmy memutuskan untuk meninggalkan Slim dan menaiki skuter itu menuju ke tempat tujuannya. Slim panik dan berusaha mencari Jimmy di jalanan. Dia melihat sebuah bis yang ada sekelompok anak muda di dalamnya. Seketika itu juga, dia teringat cerita Jimmy beberapa saat lalu dan mengenali anak-anak muda itu. Slim marah kepada mereka karena tega meninggalkan Jimmy di tengah padang gurun. Bukannya minta maaf, mereka malah sengaja melindas motor kesayangan Slim sampai hancur berantakan. Di tengah perjalanan, Jimmy tak sengaja tertabrak mobil yang menyebabkan dia terpental masuk ke dalam gerbong kereta api lalu tak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah bangun, dia kaget bukan main karena ada sekelompok manusia aneh di dekatnya. Ternyata kereta tersebut adalah kereta sirkus yang dimiliki oleh seorang pria bantat bernama Dr. Freak yang kemudian membuli Jimmy habis-habisan. Jimmy merasa jengkel, kemudian melempar Dr. Freak sampai terpental dan tak sadarkan diri. Dia kemudian menyarankan sekelompok manusia aneh itu untuk pergi sejauh mungkin dari Dr. Freak dan hidup dengan bebas. Tak lama kemudian, Jimmy masuk ke sebuah restoran berniat untuk mencari tumpangan. Namun dia harus dihadapkan dengan sekelompok warga yang sedang membuli seorang pria India bernama Push Pop yang sedang makan di restoran tersebut. Jimmy berteriak dan menyuruh orang-orang itu agar tidak membuli pria itu. Sharif kemudian datang dan dia terkejut karena mengira Jimmy ini adalah pasien yang kabur dari karantina. akhirnya semua orang di restoran tersebut jadi panik. Kekacauan itu membuat restoran tak sengaja terbakar dengan hebat. Untungnya pria India yang dibela oleh Jimmy tadi datang untuk menyelamatkannya sebelum restoran itu meledak. Untuk membalas kebaikan Jimmy, dengan senang hati dia bersedia mengantarnya ke air terjun Niagara. Karena ketiduran pas nyetir, Push Pop tak sengaja menabrak seekor sapi. Dia kemudian bersedih karena di agamanya, sapi adalah hewan suci dan membunuh sapi adalah dosa yang besar bagi mereka. Melihat Push Pop yang patah semangat, Jimmy jadi gak tega dan tidak mau membebani Push Pop lagi. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Sementara itu, ayah dan ibu Jimmy gak sengaja bertemu dengan Dr. Freak. Mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama dalam menemukan Jimmy. Slim sekarang punya motor baru dan dia tidak sendirian. Kawan-kawan gengnya juga ikut untuk mencari kelompok sekte sesat yang menghancurkan motornya kemarin malam. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Push Pop yang sedang termenung ngeliatin bangkai sapi. Slim kemudian berhenti berniat untuk beli es krim. Namun Push Pop pasrah dan menyuruh dia beserta gengnya mengambil es krim sepuasnya. Ketika lagi pesta es krim, bis kelompok sekte sesat melewati mereka. Lalu dengan sengaja melindas semua motor milik Slim dan kawan-kawan. Sementara itu, Jimmy sudah sampai di kota terdekat. Dia berniat untuk menyewa sebuah taksi. Namun ongkosnya mahal banget dan dia gak punya duit. Jimmy kemudian mengikuti kontes gulat di dalam sebuah bar dan dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Setelah keluar, dia dihadang kelompok sekte sesat yang kemudian membawanya ke gang sempit. Mereka berniat untuk membongkar bola plastik Jimmy. Namun kelompok manusia aneh melihat hal itu dan kemudian datang untuk menyelamatkan Jimmy. Slim dan kawan-kawan menumpang di truk es krim milik Push Pop. Mereka sempat bertemu Jimmy kelompok manusia aneh dan kelompok sekte sesat. Lalu seketika itu juga, terjadi tawuran dengan tiga kelompok itu. Jimmy menggunakan kesempatan ini untuk secepatnya pergi dengan menyewa taksi yang disetir oleh pria tua bernama Papi. Keesokan paginya, Papi tak sadarkan diri dan mobilnya mengalami insiden yang membuat Jimmy harus terpental keluar. Jimmy tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian menumpang naik ke sebuah pesawat yang akan take off. Dan Slim tak sengaja menabrak mobil ibu Jimmy. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Tak diduga, wanita idaman Slim ternyata adalah ibu Jimmy. Pesawat yang dinaikin Jimmy ternyata mengalami kerusakan. Dan dia gak sengaja terjatuh di tengah sungai. Tapi dengan tekad yang kuat, dia akhirnya berhasil sampai di resepsi pernikahan Chloe. Dia kemudian mendekati Chloe dan membuka bola plastiknya. Jimmy lalu berkata kalau dia rela keluar dari balon plastik dan mati hanya untuk mencium Chloe. Dalam hati, sebenarnya Chloe juga jatuh cinta kepada Jimmy sejak pertama kali mereka ketemu. Setelah mencium Chloe, Jimmy jatuh pingsan, ibunya menjadi histeris dan menangis di sampingnya. Tapi tiba-tiba, Jimmy terbangun lagi dan dia tidak merasakan apapun setelah keluar dari balon plastik itu. Ibunya kemudian berkata jujur kalau selama ini dia berbohong. Dia sengaja mengurung Jimmy di dalam rumah karena dunia ini sangat kejam dan dia tidak mau terjadi apa-apa kepada anak kesayangannya. Melihat perjuangan keras yang dilalui Jimmy, Chloe memilih untuk menikahinya. Di saat resepsi, dia ketemu dengan orang-orang yang selama ini mewarnai petualangannya menemui Chloe. Kelompok sekte sesat sekarang berganti aliran dan memilih untuk mengikuti agama pushpop. Dr. Freak kini menjadi bos yang baik untuk para manusia aneh. Sedangkan Slim sekarang menjadi teman baik dengan ayah dan ibu Jimmy dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!